untuk untuk membuat pupuk perangsang bunga dan buah atau merangsang pembukaan dan pembuah untuk semua jenis tanaman cukup memakai bahan ini dan kita campurkan dengan bahan lainnya sehingga membuat tanaman kita itu cepat berbunga ini adalah tanaman buah saya ya pemangga yang waktu itu susah sekali berbunga dan kita paksa dia akan berbunga ya hanya menggunakan bahan ini nah untuk dosis dan ukurannya dari pupuk ini kita pakai sedikit aja sahabat itu hasilnya luar biasa ini dan sudah terbukti ya video sebelumnya saya sudah membuat caranya biar tanaman kita itu berbunga dan buah dan ini adalah penyimaman yang ketiga kalinya nah setelah kita siram sahabat ternyata dia langsung mengeluarkan bunga seperti ini nah ini sahabat nah ini sangat luar biasa istilahnya pupuk ini untuk merangsang pembungaan dan pembuahan dan untuk dosisnya per per 10 liter air itu kita kasih dia 250 milho per liter air gitu ya per 10 liter air begitu dan kita siram seperti ini nah untuk pupuk ini untuk sebuah jenis tanaman bisa untuk tanaman Habe sahabat yang di dekat rumah juga bisa sehingga merangsang Pembukaan dan pembuahan secara Banyak dan bisa menyumburkan Cabai kita seperti ini Cukup kita menyiram Untuk akar sahabat ya seperti ini Atau sahabat bisa gunakan Atau bisa menyepray ke daunnya Juga bisa itu gak ada masalah Dan hasilnya juga akan bagus Sahabat ya dan ini pupuk ini juga Sahabat bagus juga untuk Bunga di dekat rumah kita Kita siram aja dan untuk tanaman Tahunan kita spray aja Itu sehingga bisa merangsang Pembukaan dan pembuahannya Untuk semua jenis tanaman Nah untuk tanaman cabai Sahabat ya kalau saya Menggunakan pupuk ini menyepraynya langsung ke daun Dan saya lakukan Menggunakan sistem kocor Nah untuk alat-alat Dan bahan yang kita gunakan Disini kita siapkan Alat yang berukuran 1 liter Nah ntar kita siapkan Air sebanyak Setengah liter sahabat ya Nah misalkan contohnya seperti ini Air disini kita siapkan setengah liter Nah untuk hasilnya lebih maksimal sahabat ya Dan ntar kita akan tambahkan bahannya Ini untuk pupuk yang pertama Langsung bisa disemprot sahabat ya Ketanaman kita Nah disini sahabat kita menggunakan bodrek Nah percaya atau tidak percaya sahabat ya Hasilnya itu sangat luar biasa dari bahan ini Oke sahabat Untuk ukuran dari bahan ini Yaitu bodreknya Sahabat ya kita cukup menggunakan Satu biji seperti ini Ini untuk satu gendongan semprotan sahabat ya Nah sesudah ini sahabat Ntar kalau sudah mengembang Seperti ini baru kita aduk-aduk dari bahan ini Ini ternyata bodrek ini sahabat ya Walaupun ini untuk sakit kepala Tetapi ketika kita menyeprenya Berulang kali pada tanaman kita Seminggu dua kali sahabat ya Dan hasilnya itu sangat-sangat luar biasa Untuk tanaman padi kita Maupun tanaman lainnya Nah setelah tercampur aduk bersama air Kita disini menambahkan ekstra joss sahabat ya Nah disini ekstra joss kita cukup memakai Satu bungkus sahabat ya Nah ekstra joss cukup ya Untuk mengganti pupuk KCLnya sahabat ya Pupuk KCL adalah untuk menghentikan Dari fase pegitatif ke fase generatif Untuk pembungaan dan pembuahannya sahabat Oke sahabat setelah ini sahabat Nah untuk ekstra joss ini setelah kita buka Baru kita masukkan bersama air yang berukuran Setengah liter atau 500 ml Oke kita masukkan aja sahabat ya Seperti ini Nah ini untuk pupuk yang pertama sahabat ya Karena antara satu pupuk Dengan yang kedua barusan itu saling berkaitan Untuk sistem spray dan juga sistem kocor Walaupun umur tanaman sahabat itu Baru mudah atau udah 3-4 bulan Sahabat bisa memaksa tanaman sahabat itu Untuk pembungaannya Tetapi dengan agar hasilnya lebih maksimal Dari kedua bahan ini Ntar kita akan campurkan lagi ya sahabat Jangan lupa sahabat itu campur adukan merata seperti ini Biar hasilnya lebih maksimal Nah dari bahan ekstra joss Sahabat ya bersama bodrek tersebut Kita campur adukan Biar benar-benar larut Karena dari bodrek itu sahabat ya agak susah larut Nah sahabat Setelah ini Kalau udah merasa tercampur seperti ini Kita membutuhkan satu pupuk sintetis Atau pupuk kimia sahabat ya Biar hasilnya maksimal Nah disini kita menggunakan pupuk NVK sahabat ya Nah pupuk NVK ini kita gunakan Sesuai dengan dosis umur tanaman sahabat Kalau umurnya itu masih mudah Atau 3-4 bulan Sahabat bisa menggunakan 2 sendok sudah cukup Nah ini sahabat ya pupuk NVK nya Nitrogen, fosfor, dan kalium juga lengkap Dan juga unsur haram mikronya Ntar kita tambahkan dengan bahan tersebut Yang baru, yang keduanya Nah ini yang kedua sahabat ya Nah ini caranya Oke setelah ini Kita langsung masukkan Dan kita campur adukan sahabat ya Dan sahabat bisa lihat Ternyata warnanya langsung berubah Wow ini hasilnya akan lebih joss dan lebih bagus sahabat ya Seperti nama dari extra joss tersebut Nah setelah tercampur aduk seperti ini sahabat ya Nah baru kita akan pindahkan dari botol itu Nah itu botol yang berukuran setengah liter sahabat ya Nah jangan lupa untuk sebelum penyeprayan sahabat Pastikan tanaman sahabat itu Daunnya itu dikurangi Karena agar ketika kita memberikan nutrisi ini Hasilnya akan maksimal Karena tidak akan dibagi ke daun dan ke dahan yang tidak produktif Dari itu sahabat akan harus mengurangi daun-daun yang tidak produktif ya sahabat Baru dispray memakai pupuk ini Agar hasilnya maksimal Nah setelah ini kita akan tutup ya Nah sahabat untuk pupuk cair yang pertama dari extra joss Bersama bodek dan juga NVK ini Ini cukup untuk gendongan semprotan ukuran 16 liter air Dan kita spray ke tanaman kita Untuk merangsang pembungaan dan pembuahannya Dan sahabat bisa gunakan sistem kocor juga dengan memakai bahan ini Ya sahabat Dan ingat sahabat penyeprayan itu di pagi hari setelah emburnya berhenti Dan nanti kita akan tambahkan bersama pupuk ini Ini adalah pupuk KCL buatan sendiri Dan video sebelumnya saya sudah membuat tutorialnya Ternyata ini sudah jadi sahabat Nah sahabat bisa lihat jamurnya sudah kelihatan seperti ini Dan ini wangi sekali ya Wanginya itu seperti wangi tape Dan kalau sudah warnanya merah seperti ini Siap diaplikasikan ke tanaman kita Nah untuk pupuk organik cair perangsang bunga dan buah yang di sebelah kanan ini Sahabat ya Ntar saya akan kasih tahu caranya di akhir video Atau di deskripsi video Sahabat bisa lihat cara pembuatannya ya Dan ntar kita bisa selang-seling penyeprotannya Pertama misalkan hari pertama Sahabat bisa menggunakan yang di sebelah kiri Nah ntar untuk hari yang ketiga Setelah jaraknya 3 hari Baru sahabat gunakan pupuk organik cairnya Sahabat ya Nah ini yang pertama Botol yang di kiri ini kita semprotkan Sahabat itu yang pertama Dan setelah jaraknya 3 hari Sahabat bisa menggantikan memakai pupuk organik cair yang di kanan ini Sahabat ya Nah begitu caranya Dan sahabat bisa spray Seminggu 3 kali memakai pupuk organik cair Dan sahabat bisa klik video yang di atas ya Cara membuat pupuk organik cair Perangsang bunga dan buah Yang di atas ini silahkan sahabat klik Nah itu dia sahabat ya Semoga bermanfaat Silahkan klik video yang ini Berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax